Bersama jajaran Pemkot Surabaya, Tri Risma hari ini tinjau lokasi proyek pembangunan underpass di Bundaran Jalan Majen Sungkono, Surabaya. Saat ini progres proyek underpass baru mencapai 38 persen, yaitu tahap penyelesaian struktur utama. Risma menargetkan November mendatang tahapan overpass setelah rampung, sehingga bisa digunakan publik. Kalau ini sangat membantu sekali, jadi insya Allah kalau ada ini, sudah nggak ada macet lagi nanti insya Allah di Majen Sungkono, karena itu bisa langsung dia, tanpa trafik lain. Dia bisa langsung, jadi mulai TVRI itu dia nggak berhenti, langsung dia jalan terus ke HR Muhammad. Sementara keseluruhan proyek ditengah terampung pada awal tahun depan, jalur underpass memiliki kedalaman 5,5 meter di bawah tanah, dengan panjang jalur 466 meter dan lebar jalan 18 meter untuk dua arah. Underpass ini nanti menghubungkan Jalan Majen Sungkono dengan Jalan HR Muhammad, Surabaya. Sementara jalur overpass nantinya memiliki panjang 175 meter, dengan lebar jalan 18 meter. Proyek senilai 74 miliar rupiah ini merupakan solusi simpul kemacetan di bundaran Jalan Majen Sungkono, Surabaya. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.